Dia saya sebut, menteri tukangnya aplak gitu lah Ya, ngomong seenaknya Misalnya contohnya Waktu kedelai sulit Dia umumkan, ini kedelai mahal Karena di Cina ada 5 miliar babi Dan babi itu makan kedelai Staff saya bilang, bang itu menterinya ngacok banget sih Di Cina babi ini cuma 402 juta, bukan 5 miliar Selamat datang di ngopi bareng Hilmi Pramudia Podcast Tamu saya kali ini istimewa sekali Jika biasanya kita melihat sosok yang satu ini warawiri di televisi nasional Memberikan masukan dan Biasanya masukan-masukannya cukup kritis juga terhadap kebijakan pemerintah Yang dinilai kurang begitu baik Dan saat ini sudah bersama saya Saya panggilnya abang Abang Rijal Ramli Bang, apa kabar bang? Baik Hilmi Saya udah 7 tahun gak ke Tasik Jadi senang juga Gimana bang? Tasik ada perubahan gak sih selama 7 tahun itu? Kalau secara fisik sih gak banyak Tapi yang bikin nyaman dan enak Orang Tasik ini kan hangat Bang, tadi menghadiri kegiatan Komite Peduli Indonesia Ya Abang bicara apa sih disana? Kayaknya rame banget tuh Masanya juga Rame banget Dan yang menarik Ada tontonan juga Ada pencak silat Ada gamlan sudah Saya senang banget Karena saya dari 6 tahun Tinggal di Bogor Oke Sehari-hari Nyario Sunda Tapi di Tasik Saya gak berani ngomong Sunda Karena Tasik kan lebih halus Kalau Sunda Bogor kan Kasar-kasar ya Kasar, aing-aing Aduh, bisa hancur gitu Kalau di Tasik ngomong begitu Abang bicara apa sih disana tuh? Macem-macem Pertama saya dengerin dulu Keluhan dari Tokoh masyarakat Ada Haji Asep Ada ibu-ibu Ada Tokoh Milenial Ada wakil dari Organisasi Tani Pada dasarnya Mereka curhat lah Bahwa kok Makin lama makin susah Dan gak ada Tanda-tanda Perbaikan Nah mereka tanya Apa yang bisa dibuat Supaya Ada perbaikan Saya katakan Rakyat Tasik ini Terkenal Sebagai Rakyat yang Mandiri Jewa Mentalnya itu Mandiri Ya Dulu Zaman dulu Kalau tukang kredit Dari Tasik tuh Terkenal banget Belum bagi Kerajinan Sandal Payung Pakaian Bordir Dan sebagainya Tapi terpukul Oleh banyaknya Barang import Dari Cita Mereka tanya Ada gak sih Yang bisa dilakukan Sudah tentu ada Satu Selama ini Kredit usaha Kecil dan menengah Hanya 18% Dari total Kredit Nasional Sisanya Diberikan Nama yang besar Besar Uang Ya kan Kalau pemerintahnya Mau Bisa Ditingkatin Kredit Usaha Kecil Dari 18% Jadi 30% Itu Dahsyat Sekali Ya kan Puluhan juta Usaha kecil Ketolong Dan usaha kecil Inilah yang menciptakan Lapangan pekerjaan Gak susah-susah amat Karena saya dulu Waktu muda Saya Umur 30 Rambut masih Gondrong Saya penasihat Ekonomi Departemen Keuangan Saya Ketua tim Melakukan Pembenahan Unit Desa BRI Di seluruh Indonesia Termasuk kita Ciptakan produk Baru Kredit umum Pedesaan Simpanan Simpedes Pedesaan Nah yang kedua Kalau Rakyat kita UKM kita Dilepas Begitu aja Lawan produk Import Dari Cina Ya kalah Karena produk Cina Dibantu Pemerintahnya Dikasih Subsidi Kredit bunga murah Mata uangnya Lemah Jadi Barang-barang Mereka itu Pasti 50% Lebih murah Dari barang Indonesia Bisa gak Kita bisa Berbuat sesuatu Bisa Kalau pemerintahnya Mau Tadi di acara Ada yang curhat Soal minyak goreng Gak bang Ya Gimana itu sih bang Abang melihatnya Ini kok Kayak Menteri perdagangan Sampai Minta maaf Karena tidak Bisa melawan itu Kok Saya mikirnya Gimana sih bang Kok bisa seperti itu Pemerintah sampai kalah Abang melihatnya Seperti apa sih bang Sebetulnya Hilmi Masalah itu Ada dua Satu Masalah Yang barangnya Berlimpah Oke Atau Abundance Itu harusnya Masalahnya Gampang diselesaikan Boleh namanya aja Barangnya berlimpah Ya Yang kedua Masalah Barang yang langka Nah Nelesaikan masalah Barang langka Lebih sulit Dari Barang Yang berlimpah Nah ini Pemerintah Nelesaikan Barang berlimpah Seperti minyak goreng Aja Kagak Becus gitu loh Apalagi Barang yang langka Ya Dan Saya pernah Ada pengalaman Tahun 2000 Waktu saya Menteri Koordinator Bidang perekonomian Yagustur Harga CPU Naik Di luar negeri 100% Pengusaha CPU ini Grady Berlebihan Rakus Berlebihan Dia ambil Jatah Pasokan Dalam negeri Dia jual Keluar negeri Sehingga Harga minyak goreng Maik di atas 100% Saya sih Sederhana Karena ini kan Masalah Barang berlimpah Ini Management Of abundance Itu pasti Jauh lebih mudah Dari management Dari barang langka Saya panggil Anak buah saya Menteri Pada waktu itu Perdagangan dan Perindustrian Namanya General Luhut Panjaitan Saya bilang bang Ini daftar Raja Sawit Swasta Ini daftar Raja Sawit BUMN Panggil mereka Undang makan siang Sampaikan pesan saya Satu Jangan Rakus Berlebihan Kalian kan udah Untung di pasar Luar negeri Agaknya udah Naik Satu pesan Jangan dong Jatah rakyat Di dalam negeri Dijual ke luar negeri Yang kedua Jangan lupa Kacang sama kulitnya Karena kalian Nanam sawit Di tanah negara Yang sebetulnya Milik rakyat Yang lain Pada saat Kalian nanam sawit Kalian dikasih Kredit Bunga murah Dari Bank Indonesia Kredit Likuditas Bank Indonesia Yang bunganya Waktu itu Cuma 2% Setahun UKM aja Bunganya 12% Waktu itu Jadi kalian Tolong banyak banget Teman negara Jangan lupa Amat kacang Amat kulitnya Yang ketiga Kalau Dalam waktu Sebulan Harga minyak goreng Dalam negeri Gak turun Gue Pereksa Semua pajaknya Gak beres Gue tangkep Saya ingat Waktu itu Bulut panjaitan Berdiri tegap Di depan saya Jal Siap Gue paling seneng nih Jalankan perintah ini Kenapa Gue kok pasus Gue doyan sekali Ngenjek kaki orang Ya kumpulin lah Itu pengusaha-pengusaha Dikasih makan siang Dikasih tau Ini ada pesan Dari bos saya Menko Dr. Riza Ramri Dia itu Orang sipil Tapi kelakuannya Kayak general Bintang 5 Satu Jangan Rakus Perlebihan Dua Jangan lupa Kacang sama kulitnya Tiga Satu bulan Minyak goreng Harus turun Harganya Kalau enggak Dia preksa pajaknya Kalau saudara Dia tangkap Habis itu saudara Minta tolong sama saya Lobby sama Menko saya Supaya lepasin Saudara Enggak bakal Dia enggak bisa di lobby Hilmi Apa yang terjadi Tiga minggu Agak minyak goreng Turun lagi Biasa Artinya Hari ini kan pelakunya Pemainnya Orang yang sama Iya kan Kita juga berlimpah Tapi Mereka enggak sanggup Lakukan tindakan Kayak saya Kenapa Ya Mereka Anak buahnya Taipan-taipan Ikan Iya kan Mana bisa Merentah Bos-bos kan Kamu kan hanya Merentah Bisa Merentah bos Kalau kamu itu Bersih Kamu amanah Kamu enggak terima Sogokan dari mereka kan Bang Tapi sorry Ini yang benar Yang mana sih Kalau yang isu Di nasional kan Justru Pak Luhut Manggil abang Jangan terlalu keras Oh kalau itu sih biasa Dia telepon saya Gimana Saya Jol Jangan kenceng-kenceng dong Gue bilang Gue orang Orang Biasa Orang bukan Pemerintah Kalau lu ngomong keras Itu enggak benar Kalau gue mau Biasa-biasa aja Tapi jangan lupa Saya walaupun Ngomong keras Selalu faktual Selalu ada datanya Selalu ada Alternatif solusinya Bang Kalau yang kasus Minyak goreng mahal ini Sebenarnya kan Menteri Sampai Meminta map Enggak Itu Wajar enggak sih Bilang kayak gitu Atau memang sebenarnya itu Merusak Marwah pemerintah Gitu Ya Dia saya sebut Menteri Tukangnya aplak Gitu lah Ya Ngomong seenaknya Misalnya Contohnya Waktu Kedeli Sulit Dia umumkan Ini Kedeli Mahal Karena di Cina Ada 5 miliar Babi Dan babi itu Makan Kedeli Staff saya Bilang Bang itu Menterinya ngacok Banget sih Di Cina Babinya cuma 402 juta Bukan 5 miliar Gitu aja Ngacok Yang kedua Babi itu Nggak makan Kedelik Babi itu Makan Ampas Kedelik Gitu lah Gitu aja Ngacok Jadi kalau Analisa aja Ngacok Apalagi Solusi Itu terjadi Dengan soal Minyak goreng Nah belakangan Dia lepas aja Ke harga pasar Naik lah Minyak goreng Hari ini Tadi saya dikasih tau Mau ibu-ibu Aganya 50 ribu Naik dari 14 ribu Ya jelas Rakyat kita Nggak sanggup Kalau dilepas Ke mekanime Pasar Untuk kebutuhan Pokok Itu menunjukin Pemerintahnya Nggak tanggung jawab Karena tujuannya Bukan lepas Mekanime pasar Tujuannya Bagaimana Menyediakan Kebutuhan pokok Dengan harga Yang terjangkau Oleh rakyat Ini yang penting Kalau main lepas Ke pasar Berarti lo Nggak becus Kamu Nggak bertanggung jawab Nah Pemerintah Harus mampu Melakukan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok Tapi Kalau Misalnya Barang lain Naik Motor Naik Mobil Naik Barang elektrolik Naik Pemerintah Nggak usah Cawe-cawe Serahkan aja Mas Wasta Terusrah Tapi menyangkut Kebutuhan rakyat Kebutuhan pokok Pemerintah Sikapnya harus jelas Nah nunjukin Pemerintah ini Nggak becus Cari gampangnya doang Oke Ada lagi isu yang Cukup Menarik nih bang Hari ini Dibicarakan Terkait Juga dengan Pembangunan IKN Saya pengen Abang bicara juga Soal itu Apalagi Munculnya Dananya kan Masih bingung nih Pemerintah Mau Nyari dari mana Apalagi Kemarin ada Investor yang mundur juga Munculah Sekarang Gurunan rakyat Pemerintah Abang gimana Mau gak Ya satu Ibu kota baru Bukan prioritas Ngapain sih Bikin ibu kota baru Ibu kota yang sekarang aja Dibenahin Ya kan Jadi ini proyek Ngada-ngada Dan ternyata Untuk dua tahun Tahap pertama aja Mereka perlu Uang 480 triliun Tadinya Sesumbar Wah Ini gak pake APBN Ini pasti ada Investor Ternyata Itu PHP Abang-abang Sebuah Kagak ada Investor yang Mau Iya kan Akhirnya Pilihannya Pake anggaran Lagi Dan Anggaran juga Gak cukup Akhirnya Minta sedekah Dari rakyat Gitu loh Loh rakyat kita Lagi pengangguran Iya Daya belinya Kacau Karena kenaikan harga Masa dipaksa Mesti urunan Ibu kota baru Itu gak penting Kok Jadi itu bener-bener Kayak semacam Kebijakan yang Absur banget ya Emang Kayak Iya itu cuman Buat menuhin Gengsinya Jokowi Doang Iya Jadi Tapi gak usah repot Nanti Jokowi gak presiden Kita batalin tuh proyek Nah itu bang Ini yang penting nih Emang repot amat Gitu loh Ini gimana sih nasibnya Kalau misalnya Pak Jokowi Tidak lagi Jadi presiden Gimana sih bang Itu pada Kita batalin proyeknya Gitu aja repot Iya dong Karena proses Pemajuan undang-undangnya Tidak Tidak bener Gak melalui proses Diskusinya yang bener Oke Dan yang kedua Itu bukan prioritas kita Jadi kalau Alasannya Supaya Ada kemajuan Di daerah Bukan hanya di Jakarta Solusinya Bukan itu Tapi solusinya Memperbaiki Undang-undang Namanya Alokasi Khusus Jadi Sehabis Kartu jatuh Pak Habibie Melakukan Desentralisasi Supaya Pembangunan Itu bergeser Ke daerah-daerah Bukan hanya di Jakarta Tapi Pak Habibie Sebentar Pak Habibie Gak Ada waktu Buat Menyusun undang-undangnya Kami Yang nyusun undang-undangnya Saya susun Undang-undang Alokasi Umum Bagaimana Cara Rumus Membagi Subsidi Dari pusat Ke daerah Yang kedua Kami bikin Undang-undang Alokasi Khusus Maksudnya Daerah Penghasil Minyak Bumi Gas Dapat Persentase Dari ekspor Minyak Bumi Gas Buat Daerahnya Itulah Yang menjelaskan Kenapa Riau Maju Karena Banyak Uang Dari Daerah Alokasi Khususus Itu Yang menyebabkan Kalimantan Timur Termasuk Balikpapan Maju Karena Ada Uang Dari Dana Alokasi Khusus Jadi sebenarnya Tidak harus Bukan pakai Bangun Ibu Kota Misalnya Kita ingin Agar daerah-daerah Di luar Jawa Lebih Maju Kita Perbaiki Undang-undang Alokasi Khususus Misalnya Daerah Yang menghasilkan Batu Barak Dia dapat Persentase Dari ekspor Batu Barak Maju Itu daerah-daerah Di Sulawesi Di Kalimantan Hari ini kan mereka Tidak dapat apa-apa Kemudian Kita Masukkan Daerah Penghasil Ikan Dapat Persentase Dari ekspor Maka Maluku Nusa Tenggara Tibor Matuna Akan Maju Karena dapat Banyak Uang Jadi ini Oon banget Bikin Ibu Kota Dikira Mengurangi Ketimpangan Bukan Begitu Cara Caranya Kita Ubah Undang-undang Alokasi Iya kan Ini mah Pola berpikir Anak SD Iya kan Mau Supaya kelihatan Daerah maju Bikin istana Emang terus Rakyatnya makmur Kagak Tapi bang Kan Pak Jokowi Mau nambah lagi Jadi tiga periode Ya itu kan Maunya dia Bang gimana sih Itu bang Sebenarnya bang Ya gak boleh Karena itu Merupakan Kudeta Konstitusi Jadi Kudeta itu Dalam buku Hukum Dan politik Ada dua Kudeta Oleh kekuatan Militer Merebut Kekuasaan Jadi presiden Itu namanya Kudeta Militer Dulu Tahun lima puluhan Itu yang sering terjadi Di seluruh dunia Bahkan kan Tahun 70 Apa yang disebut Sebagai Kudeta Konstitusi Jadi Undang-Undang Dasarnya Diubah Supaya Kejabat Presiden Bisa kuasa terus Jadi dia Kudeta Undang-Undang Dasarnya Ini adalah Kudeta Konstitusi Dan ini Melanggar Amanah Dari reformasi Ya Tapi Siapa Jokowi Luhut Panjaitan Kepengen Perpanjang terus Dengan berbagai Alasan Nah syukurnya Mbak Mega Ya kan Saya kenal baik Mbak Mega Dari dulu Dia taat Konstitusi Karena dia tahu Bung Karno Kelamaan Akhirnya jatuhnya Nggak enak Pak Arto Kelamaan Akhirnya jatuhnya Nggak enak Makanya Mbak Mega Tiga bulan yang lalu Bilang Nggak boleh Ada perpanjangan Apapun Mau lima tahun Atau tiga tahun Itu sebenarnya Keinginan Jokowi-nya Pak Presidennya Atau rejimnya sih bang Kalau Wacana-wacana muncul Seperti itu Kalau kita lihat kan Ya mana berani Luhut Kalau nggak Jokowi yang mau Jokowi ini Main dua kaki Dua muka Dibilang publik Saya nggak mau Saya nggak berminat Orangnya disuruh Jalan terus Itu kan permainan Dua kaki Ya tapi syukur Reaksi masyarakat Keras sekali Akhirnya Fatal lah ini Ya tapi mereka Pasti nyoba lagi Karena enak kuasa Dan yang kedua Mereka takut banget Kalau nggak kuasa Bisnesnya bisa rusak Tapi abang kira-kira Prediksi abang Ini mau sampai kapan Masyarakat melawan Tidak mau Atau justru Rejim yang kuat Bisa ini Terkait dengan Tiga periode ini Nggak ada ceritanya Itu melawan Konstitusi Melawan Undang-Undang Dasar Melawan amanah Reformasi Dan di seluruh dunia Kalau pemerintahnya Nggak becus Atau melakukan Pelanggaran etika Yang ada justru Pemilu dipercepat Pemerintahnya ganti Mundur Misalnya di Jepang Ya Perdana Menteri AB Itu orang bagus Puasa 8 tahun Jepang maju Di bawah dia Tapi satu hari Dia Ngundang makan Pesta Teman-temannya Ajudannya lupa Dibayar Pakai uang negara Cuman makan malam doang Berapa ribu dolar Diramein di media Di Jepang kan orangnya tuh Harga dirinya tinggi Begitu dipermalukan Dia pakai uang negara Buat meraktir Temannya Di media Diramein Akhirnya Perdana AB mengundurkan diri Dilakukan pemilu Dipercepat Iya kan Di Eropa juga gitu Ada pemerintah yang Becus Nggak becus Atau korupsi Atau melanggar etika Dia cepat-cepat Ngundurin diri Ada kan pemilu Dipercepat Ini Ngurusin Minyak goreng aja Kalau gak bisa Mau nambah tiga periode Yang bedar Agil Yang ada Percepat Pemilunya Oke Kemudian hari ini Kayak pemerintah itu Lagi butuh-butuh duitnya Kemarin yang terakhir Rame juga nih Bang Sedimulyani naikin PPN 11% tuh Crazy rich Dikejar-kejar pajak Ini negara Keuangannya Aman gak sih Bang Sebenarnya Kalau crazy rich itu Memang pantes Dikejar-kejar Karena penipuan Semua itu Iya kan Banyak juga Anak muda kita percaya Bisa cepat kaya Dengan cara penipuan Begitu Pakai istilah-istilah keren Pada dasarnya itu Ponzi scheme Penipuan Oke Iya kan Nah Anggaran negara Makin lama Memang makin berat Karena Pengeluarannya Nggak girem Istilahnya Kalau ekonomi Lebih susah Kamu pengeluaran Kamu kurangin Sama aja Sama rumah tangga kan Tapi Kalau kamu Pengeluaran Terus aja Jor-joran Bikin ibu kota baru Dan lain-lain Akhirnya kamu Makin ngutang Makin lama Makin banyak Utangnya Oke Nah untuk Nutupin itu Ya pajak harus Dinaikin Agak-agak Masih dinaikin Itulah yang terjadi Hari ini Tapi situasinya Itu Solusi Yang Baik Gak pemerintah Menaikan itu Atau memang Sebenarnya Wajar Atau bahkan Itu Itu Tidak benar Di negara-negara AN Kalau ekonomi Lebih susah Pajak ke rakyat Harus dikurangi Oke Tujuannya Supaya Supaya rakyat Di kantongnya Ada uang Daya belinya Gak anjlok Ini di pemerintah Yang dablok ini Justru Rakyat lagi susah Pajaknya dinaikin PPN Iya kan Karena PPN itu kan Menyangkut Itu orang biasa Iya Tapi pajak Iya kan Industri nikel Yang milik pejabat Sama Cina Di Sulawesi Pajak perusahaannya Nol Sampai 20 tahun Kamu aja Radio gini Bayar pajak pendapatan Mereka Malah di nolin Gitu Nah Hal-hal yang gak lucu ini Betul-betul Ironis Yang gede-gede Polidaki Pajaknya pada Dikurangin Sementara Yang menyangkut rakyat Pajaknya malah Digenjot Gitu loh Ini pemerintah Memang Hatinya Kebijakannya Gak pernah berpihak Kemar rakyat Dia berpihak Sama investor Sama oligarchy Betul Jadi nanti bang Kalau misalnya Indonesia Situasinya berat hari ini Sosok pemimpin yang kayak gimana sih bang Yang dibutuhin Indonesia ini Dengan situasi saat ini gitu bang Satu Kita itu butuh Pemimpin yang bersih Yang amanah Dan yang ngerti masalah Dan bisa cari solusinya Kebanyakan pemimpin kita Tidak bersih Kenapa Dia mau membaju Jadi bupati Dia perlu Dukungan 20% Artinya Dia perlu Sewa Tiga partai Kamu Hilmi Mau jadi bupati Di sini Di Tasik Ya Perlu dukungan Tiga partai Sewa Satu partai itu Minimum 10 miliar Sampai 20 miliar Jadi Hanya buat Newa partai Itu perlu Uang 60 miliar Ya kan Dan Kebanyakan Semua calon Tidak ada yang punya uang Akhirnya Kamu Cari bandar Cari cukong Buat bayarin Buat newa partai Ya Apa yang terjadi Misalnya Cukong kamu si Begitu kamu jadi bupati Dia datang Mas Hilmi Jangan lupa loh Sampean Jadi bupati Gara-gara aku Jadi Semua proyek Di Kabupaten Tasik Kasih sama aku Ya Orang keuangan kamu Ganti Sama orang keuangan saya Ya kan Kamu manut Karena kamu kan Utang budi Sama dia Yang kedua Dia bilang Saya mau bikin Real estate Di tengah kota Tasik Kasih IMB 20 hektare Atau Misalnya Di Tasik Maksimum 5 lantai Buat saya Kasih 20 lantai Kamu kasih Kamu ngabdi Sama Cukong Inilah sistem Yang saya sebut Sebagai demokrasi Kriminal Ya kan Bukan demokrasi Biasa ini Kriminal Nah Apa buktinya Dari 34 gubernur 22 Di penjara Karena korupsi 180 Bupati Sama balikota Masuk penjara Karena korupsi Jadi ini bukan Oknum Kalau oknum itu Cuma berapa orang Kalau sudah 180 Itu sistem Yang gak beres Karena tuntutan juga kan Bang Bukan Sistemnya Bukan tuntutan Oke Sistemnya tadi Wajib Ada Threshold 20% Jadi itunya Yang harus dihapuskan Kenapa harus dihapuskan Di undang-undang Dasar kita Tidak ada Aturan Tentang threshold Ini dibikin Ngada-ngada Yang kedua Di negara demokrasi Dimanapun di seluruh dunia Tidak ada aturan threshold Yang penting Kamu dicalonkan partai Rakyat yang milih Apakah kamu Yang lolos Tahap satu Atau tahap dua Jadi kalau kita Mau betulin Indonesia Kita harus Hapuskan Ganti Demokrasi kriminal ini Jadi demokrasi yang bersih Dan amanah Caranya Hapuskan threshold Jadi Nol Sehingga anak muda Orang cerdas Orang bagus Bisa nongol Tanpa perlu Urusan sama cukong Ya Kalau kamu Misalnya Hilmi kan terkenal Populer Suka nongol di TV Di radio Kamu bisa kepilih Modal itu doang Kagak perlu Pakai duit Gitu loh Tapi dengan threshold Kamu pasti Gak punya duit Buat sewa partai 60 miliar Terpaksa harus Terpaksa Ngabik Macukong Salah satu syarat Pemimpin yang Tadi abang sebutkan Kan amanah bersih Kemudian paham Tentang bagaimana Situasi Indonesia saat ini Kalau berbicara Tentang pengalaman abang Kan Saya pikir Toko nasional Aktif dan segala macam Itu Luar biasa Bang Kalau misalnya gini Masyarakat asik malaya Pengen abang Jadi presiden Gimana bang Satu doanya Ya Kun Kayakun Yang kedua Jangan lagi Milih Sama calon Siapapun Yang ngasih uang Karena kamu Kalau terima uang Kamu 100 ribu Kamu Gadaikan nasib Kamu 5 tahun Yang kedua Dengan kamu Mau terima Uang 100 ribu Kamu Mendukung Koruptor Karena dia pasti Jadi koruptor Gak mungkin gak jadi koruptor Karena kan uangnya Mau dibalikin Belum dia Mau nguntung lagi kan Selain modalnya Dia mau nguntung juga Jadi kalau rakyat kita Milih orang Karena uang 100 ribu Dia mendukung Agar korupsi itu Abadi Di Indonesia Ini negara Gak maju-maju Jadi saran saya Kalau ada yang Ngasih duit Ambil uangnya Jangan pilih orangnya Biar kapok Ya kan Biar rugi Abis itu Ya Nah kalau rakyat kita Memilih dengan hatinya Dan logikanya Dia pasti akan pilih Orang yang bersih Orang yang amanah Orang yang punya Track record yang bagus Dan orang yang nerti Nyalasain masalah Oke Jadi abang Siap-siap aja ya Insya Allah lah Konfai akun Ya Banyak yang kepengen Jalon pemimpin Tapi pemimpin Yang Cuman jadi boneka Dari siapa kan Nah itu Bang Saya ingin sumbang si abang Pemikiran untuk Kota Tasik Malaya nih Terakhir ini Pertanyaan terakhir Benar-benar terakhir Hari ini Kota Tasik Malaya itu Termiskin loh bang Di Jawa Barat Di Provinsi Jawa Barat Dari 27 Kota Kabupaten Di Jawa Barat Kota Tasik Malaya Termiskin labelnya hari ini Padahal dari sisi Lokasi dan segala macam Cukup strategis Disini ada industri Dan segala macamnya Saran Abang gimana nih bang Supaya kota Tasik Dan apa yang salah gitu Dari Sistem yang dibuat oleh Pemkot Tasik Malaya sendiri Kalau kita lihat 30 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu Tasik ini Termasuk Kabupaten yang makmur Makmur Karena rata-rata Rakyatnya itu Berani Ngambil resiko Jadi pengusaha Jadi produsen Ini sekarang Betul-betul Banyak yang mati Banyak yang rontok Tapi itu Bukan kesalahan Pemda Itu kesalahan Kebijakan Nasional Kasarnya Biar wali kotaknya Bikin apapun Gak bisa Karena soal Bagaimana tadi Saya kan sarankan Kredit dinaikin Dari 18 ke 30 persen Itu bukan Kemenangan wali kota Itu kemenangan Pemerintah pusat Yang kedua Bagaimana Industri kecil Kita lindungi Dengan kenakan Tarif Terhadap Barang dari Cina Itu bukan Kemenangan wali kota Tapi Kemenangan dari Pemerintah pusat Nah wali kota Yang bisa Itu dia tata Kotaknya Jadi lebih bersih Jadi lebih rapi Ada contoh Banyuwangi Dulu kabupaten Paling miskin Di Jawa Timur Kepilihlah Bupati Aswar Anas Anak NU Ya Nah Dia kreatif Biasanya orang Ke Banyuwangi Hanya Mau numpang Ke toilet Sebelum ke Bali Dia ubah Banyuwangi Jadi kota bersih Gak boleh pasang Spanduk Poster Supaya hijau Dia sediakan Vising yang bagus Yang kedua Setiap minggu Dia bikin event Lomba Buah Lomba Masakan Lomba Kebudayaan Tiap minggu Ada event Akibatnya apa Banyuwangi Kota turis Betul Turis banyak banget Akibatnya banyak hotel baru Parawisatanya Dijadikan tulang Punggung utama Hari ini Banyuwangi Rakyatnya Lebih makmur Dari Malang Biasanya di Jawa Timur Yang paling makmur Itu Malang Paling-maling Paling bawah Jadi lihat nih Wali kota yang canggih Bisa ngubah kok Tasik juga Ini kan kotanya Menarik Orangnya ramah Makanannya Enak-enak Ya kan Paling kotanya Kalau canggih Dia bikin event Di sini Event pencaksilat Setiap minggu Event apa Olahraga Apa Akhirnya orang datang Dari seluruh Jawa Barat Dari luar Jawa Pendapatan rakyatnya Akan naik Itu yang maksimum Yang seorang Bupati bisa lakukan Tapi saya gak tahu Bupatinya punya ide Apa kagak Oke Terima kasih Terima kasih